Ngapain Safira telfon saya sampai berkali-kali? Pasti dia perlu sama saya Kamu ngapain masih telfon Rafael? Dan kalian bisa lihat ya ketika Rafael dan juga Julian lagi telponan Disini terlihat banget ya kalau Rafael tuh masih gak suka banget sama Julian Ngapain kamu hubungin dia? Saya mau bicara soal Mona Dan kalian bisa lihat ya ketika Safira masuk Julian sepertinya begitu marah pada Safira Sementara itu terlihat Mona yang bertemu dengan Mama Lestari Saya curiga dia tahu sesuatu tentang kebenuhan papi Kemudian terlihat juga Romy yang bicara serius dengan Gunawan Sepertinya mereka curiga kalau Mona tahu rahasia masa lalu tentang kematian papanya Safir Sisi, kamu mau gak jadi pacar aku? Apa maksud kebaikan dan perhatian Yuda sama aku selama ini? Dan kalian bisa lihat ya Dania yang semakin patah hati ketika melihat Yuda jadian sama Sisi Ya, Yuda nimbak Sisi Aku berusaha nolahnya Mona Dan kita jatuh dari jembatan Sementara itu terlihat ya Julian yang sepertinya masih gak percaya dengan kata-kata Safira Safira jatuh dari jembatan Dan kalian bisa lihat ya bagaimana Safira berusaha menjelaskan sejujur-jujurnya kepada Julian Dan disini Julian tuh jadi mikir ya Safira jatuh bersama dengan Mona Nah, kira-kira apakah nanti Julian akan percaya dan apakah Julian akan mencari bukti-bukti itu? Simak kelanjutan diantara dua cinta hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung sini teranggung Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax